Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Meminta pemerintah melaksanakan undang-undang BPJS dan juga menolak impres tentang penetapan UMP dan UMK. Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang anarkis, aksi demo ini mendapat pengawalan ketat dari Satuan Kepolisian Resort Karimun dan Satuan Polisi Pamung Praja. Kedatangan para buru di kantor DPRD ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Raja Bakhtiar. Terkait tuntutan pendemo, DPRD Karimun berencana akan membahas dengan fiak-fiak terkait seperti Pemkap Karimun dan perusahaan-perusahaan yang dianggap bermasalah. Saya hormati, pertama menyampaikan salam dari Komisi A. Kebetulan di DPRD dalam minggu ini ada dua kelihatan pansus, maka semua komisi berada di luar. Jadi, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mewakil dari teman-teman yang ada di DPRD Kabupaten Karimun. Kemudian bapak-bapak serta saudara yang kami hormati, bapak-bapak dan saudara datang ke sini dengan hati yang lapang kami menerimanya. Kemudian kami yakin yang hadir di sini semuanya orang dewasa. Kami yakin orang dewasa, salah satu kebutuhan orang dewasa itu adalah minta saling dihargai. Jadi, itu kita harus kasih patokan terlebih dahulu. Jadi, lembaga ini tadi sudah banyak disampaikan tentang keluhan dan permasalahannya. Kami melihat dari empat item ini, ini adalah persoalan nasional, sama ditutupkan oleh daerah-daerah yang lain. Kemudian secara nasional juga ini ditutupkan oleh daerah-daerah yang berbahagia ini, dari keempat item ini, kalau memang teman-teman mau berdiskusi dan dialog lebih luas, kami tentunya menerima di ruang badan musyawarah untuk bersama-sama, barangkali ada perwakilannya. Barangkali di sana lebih fokus kita bicaranya, ini tidak seperti hari ini, kita tidak fokus. Setelah puasan aksi di kantor DPRD, para pendemo melanjutkan konvoy menuju kantor Bupati Karimun. Ahmad Swartonyi Damanik dari Karimun mengabarkan. Sampai jumpa di kantor Bupati Karimun.